So the title of today's message is Alive in Christ, Anda datang ke Yesus tidak menjadi orang yang membosankan, mengerikan, dan menjijikan karakternya, but you are alive, you give rest, hope to everybody yang ketemu sama kamu, ada amin? And Oma Lili is back dari Korea, hamsamida. Kaget dia, aku menjadi pusat perhatian ketenaran disini. Iya Ibu Lili, kalau di dapur gak ada yang ikan Ibu Lili, kalau Ibu Lili disini kita hargai Ibu Lili. Right? And we have a good testimony that Mr. Philbers, my principal for my school is born again, he's experiencing Jesus. Ngalami Kristus minggu lalu. Mary ngalami Tuhan setelah pribadi, sekalipun di pesawat 27 ribu kaki di atas permukaan laut. But then that presence is in this room last week and Mr. Phil didn't know what's happening. It's better than life, isn't it? It's better than life. Amen. So saya mau bagikan, I think it's cocok dengan tamu kita hari ini. Banyak sekali pertanyaan daripada orang-orang, kenapa sih kamu mesti ke gereja? Kenapa sih mesti kumpul-kumpul seperti ini tiap minggu? And ngapain kamu sebetulnya baca Alkitab and ada feedback terlalu gede? Kenapa sih kok kita mesti baca Alkitab, ada komsel, ada small group, what is it all about? Apa sih namanya kehidupan Kristen? Itu seperti apa? What is the life of, what is Christianity life sebetulnya? Apa sih kehidupan Kristen itu? Christianity is a lifestyle, it's not a religion. If it is just a religion, Mr. Phil doesn't have to experience what he experienced last week. Kalau mau hanya sekedar agama, gak perlu ngalami apa-apa. Gak perlu menangis, terhancur remuk hatinya. Gak perlu. Kasih aja peraturan. Satu, doa jam sekian. Dua, baca buku ini. Tiga, lakukan ini. But no. Kita memulai hidup kita, hidup kekristianan kita with Jesus. We begin the life of a Christian, Christian life with Jesus. The beginning is Jesus. The continuous end is Jesus. The ending is with Jesus. And forever we will be with Jesus. Amen. Banyak orang bertanya seperti ini. Makanya kamu banyak yang berkata, Aku gak dapat apa-apa disitu. Aku gak berkembang. Really? If you ask that kind of question that you don't get anything, you don't get anywhere. That's because you don't know the purpose of being a Christian. If you know the purpose, that question will never even arise. Pertanyaan itu gak akan muncul di benakmu. Because your Christian life doesn't depend on what people do on the stage. Christian life doesn't depend on what people do on the stage. Panggung pagi hari ini, panggung jenaka. 80 murid hari ini dipimpin oleh Henry Tumbell, yang saya latih menjadi shareholder, pemegang saham dari Seven String. Dari hidup yang mendatar dan jeblok, naik, deblok. Hari ini kita ada lebih dari 80 student. So 80 murid hari ini akan performance. Saya mau cerita pada kalian. Is Henry a pastor? Apakah dia seorang gembala? You bet, man. If you're a teacher, you're a pastor. Because you're not just teaching A plus B plus C. Kamu gak hanya ngajar satu tambah satu sama dengan dua. You are actually embedding your life into the child life. Kehidupan guru ada dalam kehidupan anak itu. Semenjak saya punya regality academy, semenjak kita bangun sekolah di Dusung Koko, Ruth sebagai Ruth dan Aci sebagai kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. I don't know what's happening. Saya seorang investor, tapi saya bukan guru. Gurunya harus orang yang ahli, yang punya hati mengajar. Satu hal punya anak, belum tentu kamu bisa gedein tuh anak. Tapi satu hal menjadi guru, sebagai orang yang masih lajang, mengembalakan 80 murid, Henry dengan anak 4-5 tahun, bahkan kita punya murid 3 setengah tahun usianya. So this is like a preschool. or daycare center, really, Seven String. Because we have the first student of the age of 3 and a half years. So saya mau kasih tau pada kalian, satu hal kita bikin untung di sekolah, sekolah gak pernah bikin untung. The school will never make profit. because the school is a dedication of life. For the next generation. Anda ngerti ya? Gereja dan sekolah adalah dedikasi guru kepada masa depan generasi muda. Kebanggaan dari Henry, ini dedikasi dari Henry, Uni Francisca yang tadi saya minta untuk ke TL, hari ini banyak guru TL yang tidak tersedia. So this morning everybody is panicking, saya kontak Ryan bagaimana masukin sound system segala macam, right? There is a big war di lantai sebelas itu. Gak gampang loh megang anak-anak loh. Okay? Mereka mesti seneng, mereka mesti mau kembali, dan guru-gurunya mesti menciptakan atmosfer gak anak kepingin balik. And that's what happened to our school, baik di Dusung Koko, maupun di lantai 6 sampai 11, Regality Academy, every student wants to come back and they miss their teacher. Kalau gereja atau guru atau sekolah bisa bikin muridnya kangen sama gurunya, itu sekolah berhasil. Gak usah bingung sama Harvard, gak usah bingung sama Cornell University, kalau mau masuk ke Harvard, ke Cornell, masuk ke Ivy League University, tergantung hubunganmu sama orang tuamu. It depends on whether your parents believe in you. But in the school, every teacher believe in you. Gak ada di sekolah kami yang mengatakan anak goblok, anak begok, gak ada. It never come out from our mouth. Yang ada a special teacher who will release, discover and release the potential. So hari ini, jam 1, saya sebagai pendiri, basically I'm just pendiri, you know, I'm not really investing in that. Restoran bunga papaya, saya pendiri. Tapi saya gak masak. Cuman saya besok ngetes makanan yang gak enak, palsu Manado, hasil Manado tau. Orang saya 10 tahun lebih di Manado kok. Saya 10 tahun bolak-balik ke Sanger Telaut, orang Sanger aja gak pernah ke Sanger. Ini orang kota, lulusan Amerika, Australia, ke Sanger. But I tell you what, it's about relationship and loving people. Okay, so the question is, apakah tidak ada kehidupan Kristen yang lebih dalam lagi? Dari sekadar menjadi anggota, care cell, komunitas Kristen yang aktif, memiliki keyakinan, beberapa set kepercayaan-kepercayaan. Oh kalau Kristen begini, kalau Kristen begini. Adopsi pola-pola pikir tertentu. Oh Kristen itu senyum, lemah-lembut, gak boleh marah, gak boleh ngambek, gak boleh disakiti, harus sehat terus. Is that really what Christianity is all about? Apakah isinya hidupmu kayak begini doang? So jadi tujuan dari kehidupan ke Kristen apa ya? Why don't you ask yourself? If you're bored, kalau kamu udah bosen, kamu harus tanya ini. Kayaknya kalau sampai kau capek, apalagi orang-orang yang ngikutin apa, dari kam kuningan place, kemudian nanti ignite, nanti kemis, practicing the way, make sure by faith, saya mau kalian semua mengikuti jalannya Allah, yang disediakan, kamu tidak dalam krisis, you are out of the way. Kemudian hari Jumat, saya mesti terbang, jam 4 pagi bangun, jam 5.30, udah ke airport, jam 7 udah terbang, and teaching, and counseling, happy cases, and Sabtu siang khotbah, terbang lagi pulang malam, pagi-pagi saya mesti beres. and I cannot be wrong. Kalau salah ngomong, luka-lukanya luar biasa akan keluar. Padahal saya juga manusia biasa loh. I'm minister because of the anointing, not because of I'm perfect. Okay? So, kalau kalian, hanya memperhatikan Apostle Indri, gak beres nih orangnya nih, gak jadi pemimpin, gak becus nih orang kayak gini, Oh biat-biat-biat-biat-biat. So my question to you is, kenapa hilang? Tujuan dari kehidupan kekristenan apa ya? Coba tayo sama kiri-kananya. Gaya loh kayak kamu tau aja. Mau jadi PDT-PDT, mau jadi pendeta gembala, sampai jadi gembala, Bapak belur. Jih, itan. Maka desiar? Bapak belur tuh. Melintir malamu di depan TV. Apa kuih hidupan kekristianannya itu? Pendetanya aja hidupnya belum tentu berada di rumah. Gak ada orang yang lebih paling menyakiti. Kecuali gembala dan di rumah tangganya sendiri. If you want to know a good pastor or not, check the family. So dari jenis pertanyaan-pertanyaan inilah terbukti bahwa gereja tidak memiliki kejelasan akan kodrat kehidupan kekristianan. You don't know what the nature of a Christian life. So saya seneng ibu datang. Ini pertanyaan ini jawab ibu. Itu jadi Kristen itu apa sih? Tapi ibu dari Kalimantan. Ibu asli Kalimantan? Ini semua kalangan kek. Ini kalangan kek. Orang kek itu makanannya ciamik. Oh tiucu? Oh bubur tiucu enak ya. Saya biasanya ke Furama. Malam-malam senja. Bukan senja di Kaimana, senja di Furama. Itu waktu stres bu. So tujuan kehidupan kekristianan sesuai Alkitab. Foto ini supaya kamu kalau ngomong di kersel tidak ngawur. Menjadi serupa Yesus. Saya larang kamu ngomong pendeta besar di Indonesia. You should be like Jesus. Pendeta jangan dibanding-bandingin. Kamu adalah pengikut kristus. Bukan ikut pendeta. Amen. Seperti apa sih artinya menjadi serupa kristus? What does it mean to be Christ-like? Apa itu? Kita perlu kenalan lebih dahulu siapa itu Yesus. Mau seperti Yesus, Yesusnya kayak apa ya? Kamu gak tahu mau ninduk kayak apa. Nanti pendeta yang dilihat lagi. Pendeta yang banyak kesalahan, dihancam, dirajam batu lagi. So who are you following kalau gitu? Pahit gak? Dan kalau anda tercerai-berai pikirannya, dan males, udah males ke ibadah, males. Because you don't know the purpose of life of being a Christian. Rasul Paulus menggambarkan Yesus lebih dahulu. Di kitab Kolose, anda mesti belajar kitab Kolose ya. You have to read the book of Kolose. Because Kolosean speak about, A letter of the apostle to the Gentiles. Itu suratnya Rasul Paulus ke non-Kristian. Makanya kalau baca buku, kalau tujuannya ke siapa, untuk siapa enak ngertinya. Tapi kalau cap-cip-cup, ke depan kuncut, ini dia nih ayatnya buat gue, ini cocok nih. Nanti kalau baca ayatnya pas, ini dia. Dan Judas Iskara menggantung diri dan jatuh dan pecah perutnya. Kamu mau menggantung diri? Right? Nggak ada baca alkitab seperti itu. It's a letter. Surat cinta. Dari Allah melalui rasul-rasulnya, melalui murid-muridnya, melalui para nabinya, kepada umat yang dicintainya. Kita katakan sama-sama. Kolosean 1, ayat 19, 2, 3. Allah sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah, terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya. Saya pakai terjemahan B.I.M.K. Bahasa Indonesia masa kini. Supaya bahasa orang yang enggak rohani nampol. So Allah sendiri mau supaya apapun yang ada di Allah, si Allah itu sendiri ada lengkap di dalam anaknya Yesus. Are you hearing me? For in him all the fullness of God was pleased to dwell. Allah Tritunggal ada di dalam Yesus. Makanya dari NRSV translation, Yohannes 1, ayat 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And the word became flesh, at 14, and live among us, and we have seen His glory, the glory as of a father's only son, full of grace and truth. Bahasa Indonesia-nya, B.I.M.K. Katakan sama-sama. Pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada. Sabda itu suara Tuhan, perkataan Tuhan. Sabda ada bersama Allah. Dan sabda sama dengan Allah. So saya mau tanya, itu buku Alkitab kalian? Ini siapa? Ini siapa? The question is not what, but who. It's a somebody. Ini bukan, ini bukan buku hukum, yang kamu harus hafalin. This is a love letter from God. Surat cintanya Tuhan bagi kita. Gak ada yang dia tulis untuk mencelakakan kamu. Never! Satu perintah Tuhan will damage you. Every promise of God, every command of God, always have a result in the end, that He will give you, let you know prior. Setiap perintah Tuhan, yang diberikan pada kita, selalu langsung dikasih hasilnya, akibatnya. Dan tidak diberikan nanti, 50 tahun kemudian. Begitu perintah dikasih, langsung dikasih hadiah. Allah tidak kerja, dengan raba-raba. He is a clear God. He gives us clarity. Makanya He is the light of the world. Dia adalah terang dunia, karena dia memberi kejelasan. Allah tidak memberikan kebingungan, ketidakteraturan. Roh kudus bekerja dengan order. Ada apa? Sabda sudah menjadi manusia, at 14, and ia tinggal di antara kita. Jadi pernah gak ada manusia, yang melihat firman jadi orang? Hello? Respond ya, karena saya jam 11 sudah kelar. Sabda sudah menjadi manusia. Sabda sudah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. The word become flesh, and live among us. So is there any body? Ada orang yang pernah menjamah, yang melihat Yesus? Pernah salaman sama Yesus? Pernah ngejar Yesus? Pernah disentuh Yesus? Yes. Does he have a witness? Of course. Namanya Rasul Petrus, Rasul Yohanes, semua surat mereka di satu Yohanes. Satu Yohanes satu, satu Petrus satu. So they all say, whatever we share with you, it's not a storytelling. Bukan dongeng loh. Karena aku telah melihat, merabah, mencium, memegang dia. It's not a lie, it's a proven doctrine. Sabda sudah menjadi manusia, ia tinggal di antara kita, dan kita sudah melihat keagungannya. So apa itu keagungannya? Yang bikin Allah-Allah, itu kemuliaannya. Keagungan, kemuliaan, it's the same thing. Keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapak, dan melalui dia, kita melihat Allah, dan kasihnya kepada kita. Makanya Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Allah, kamu lihat aku, kamu lihat kasih Allah, just see me. So dengan kata lain, kita ngapain? Kita suruh ngejar Yesus, apa ngejar pendeta? Of course. Orang yang komplain ke Python, never pursue Jesus. Kamu cari figur menggantikan Yesus. How can a mere human being replace Jesus? Mana mungkin manusia, fana, bisa menggantikan pribadi Yesus? Are you crazy? Somehow ada orang crazy seperti itu. Dan 2 Korintus 4N4 menjelaskan, lebih jelas lagi, siapa sih Yesus? This is Jesus. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Jadi pembuta, mata orang itu siapa? Ilah-ilah zaman ini, betul atau tidak? Sehingga mereka, orang-orang yang dibutakan oleh dewanya, Tuhannya, dewanya, Tuhannya, dunia ini, namanya Mamon, Iblis, Satan, gak mungkin bisa melihat cahaya Injil. Siapa itu cahaya Injil? Ini buku bercahaya? Ya. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. So you better know who Jesus is. He's the image mirror of God. You see me, you see God. And kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 9, telah sekian lama, aku bersama-sama kamu Filipos, namun kau tidak mengenal aku? Aduh, saya kalau baca suratnya Yesus, dan perkataan Yesus, he's frustrated sama muridnya loh. Nothing is easy in the life of Jesus. Karena dikelilingi sama orang gak percaya. Padahal makan dari dia, denger khobah dari dia, disediakan apa dari dia, gak pernah kamusnya, mempertanyakan laginya. And Yesus menjawab, bareng siapa telah melihat aku, whoever seen me, have seen my father. Apa yang siapapun yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapak kepada kami? So, NIV berkata, I and the Father are one. Aku dan Bapakku adalah satu, bayangin satu ayat isinya cuma ini aja. So, is it important or not? Perlu gak dimengerti? Makanya jangan diteoriin Alkitab, ini hatinya orang ini loh. Tetapi, jika aku melakukannya, dan kamu gak mau percaya kepada aku, Yesus kan di challenge terus, selama hidup di bumi. Tiga setengah tahun dia ditantang manusia berdosa loh. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Percaya dong sama mujijat yang kau lakukan. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, Bapak-Bapak di dalam aku, dan aku di dalam Bapak. Ibrani 1 ayat 3, fantastic explanation. Siapa itu Yesus? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firmanya, yang penuh kekuasaan. Saya mau tanya, dunia belum kiamat, siapa yang pelihara? Kamu masih dikasih kesempatan bertobat? Masih bisa ketemu dengan teman-teman yang belum keluarga, yang belum kenal Yesus? Siapa yang menahan? Sementara dunia sudah Sodom Gomorrah. Siapa yang mempertahankan semua ini? The Word of God. The Word uphold it. The Word sustain it. Makanya kamu mesti perkatakan firman, bukan memperkatakan sakit hatimu. Don't talk gossip. Don't talk when it's not necessary. Talk the Word. Because it will uphold your family. Uphold the world. Even alam semesta ditopang, because the Word has been preached. Do we have to preach the gospel? Yes, you need to preach, but you don't become an artist. And setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, done with the cross, He sat on the right hand side of the Father, in the most high. Philippi 3, ayat 7-11, 13-14, Rasul Paulus itu Rasul yang kenal Yesus. Jangan kepingin pelayanannya Rasul Paulus. Gila, mati dan hidup. Dan tapi kenapa kalau dia berani melawati pelayanan seperti itu antara mati dan hidup? Di kapal karam, di badai, panjara keluar masuk. Gak ada mimpar keren-keren mahal kayak begini. Gak ada hotel mahal-mahal seperti saya tinggalin. Because he knows Jesus. Kita gak bisa pelayan dipercayakan besar seperti ini oleh Yesus, kalau kita gak kenal Yesusnya. Tuhan itu maha pengertian kita. Gak kuat kamu, mati kamu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku? Ini orang pinter, orang kaya. Rasul Paulus orang kaya. Gak ada orang farisi, orang melarat. Gak ada. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku. Jauh lebih mulia daripada semua sumakum laudi, daripada murid terbaik gamaliel, dari kepandaian menghafalkan lima buku taurat tanpa cacat. Oleh karena dialah, pengenalan akan Yesuslah, aku telah lepasin semuanya itu. Karena pengenalan ini saya lepasin tujuh perusahaan itu. Pacar gue juga gue lepasin itu. Dan menganggapnya sampah. Saya gak menganggap orang sampah loh. Apa yang saya banggakan is nothing but dung. Ini kalau bahasa Inggrisnya dung. Dirt of the bird. Supaya aku, so that I gain Christ. Supaya aku memiliki, memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebeneranku sendiri. Karena mentati hukum Taurat. Bukan karena aku hafal-hukum Taurat. Hafal dan aku bisa khotbah. Maka aku memperoleh Kristus. No way, Jose. Not at all. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia. And being in his presence. Being contemplative. Being slowing down. To be in loving union with him. Not because of my righteousness. Because I obeyed the law. But because of the righteousness. That's given to me. Because of my belief in Christ Jesus. Kita di benarin karena iman. Bukan karena pinter. Bukan karena kaya. Menyumbang gereja. Bukan karena jago hobat. Homolitikanya jago. Nonsense. All are garbage. It's because your faith in Jesus. Allah benarin kamu. Makanya kita diselamatkan oleh grace. Through faith. We are saved by grace. Through faith. And faith comes by hearing. Hearing the word of Christ. Bukan hearing of the word of God. Christ. Christ is the recent resurrected God. Who is alive and speaking and well. Yaitu kebenarannya Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan. Begitu kamu percaya. Yesus Tuhan. Enggak. Mau ditodong pakai pisau di lehernya. Jesus is Lord. Kamu udah benar. Bukan karena hitung matematikanya jago. Yang ku kehendaki. As blessed. Iyalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitanya. Kalau mau kenal Yesus komplit satu paket. Jangan mujijat. Jangan duitnya banyak. But even the suffering. Bagian ini yang orang Kristen GGA udah gagal semua. Kamu keluar masuk, keluar masuk GGA. Gara-gara ini. You fail to embrace suffering. But you do not meet God until you embrace pain and suffering. Makanya ikut session lima dari Practicing the Way. Bertemu dengan Allah melalui sakit dan penderitaan. Karena kamu ikut Tuhan gak ikut center class. Apa-apa dikasih pakai sugar coated gift. Life is real. Dalam hidup ini ada penderitaan, ada sakit. But God is there with you. Allah tuh dekat sama orang yang menderita. Justru yang gak menderita-menderita yang merasa yang faking. Mereka gak deket sama Tuhan. Bukannya Tuhan jauh dari mereka, mereka jauhin Tuhan. But those who suffer in pain and waiting upon the Lord. Aduh, Tuhannya lebih deket daripada oksigen di hidungmu. Mas 434-1920 ngomong gitu. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mau serupa Kristus, mati dulu dagingmu. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Gereja kalau semua pada mati daging, kagak ada masalah. Setan pun gak ada tempat disitu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. I don't count it myself as having attained. But this one thing I do. Kalau bahasa Inggrisnya ada, tetapi ini yang kulakukan. This one thing I do. All successful hero of faith in the Bible, they only have one thing that they want. Satu hal yang kuminta. Daud berkata, di tengah keluarganya dia ancam sama orang Filistin. Mau dibunuh. Dan semua keluarganya anti dia. Tapi kalau lagi butuh, baikin dia. Dan dia berkata apa di depan musuh? Satu hal yang kurindukan. Diam di baik Allah. Nyanyi jangan disitu doang dong. Mulai awalnya mesti masuk dong. Dalam kondisi apa dia kepingin Tuhan. Bukan karena lagi banyak duit. Bukan karena banyak orang nolong kamu. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya akhirnya. Katakan akhirnya. Yang penting endingnya ya. The ending is more important than the starting point. Kalau mau berkemenangan bu. Akhirnya lebih penting daripada mulainya. Nangkap ya. Juara lari itu tidak dianggap juara. Kalau mulainya ciamik. Baru dianggap juara. Kalau finish well. Kalau berakhir dengan baik. Nangkap kayak ini. That's most important. Baru you talk. Okay. And saudara-saudara. Aku sendiri gak menganggap aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kau lakukan. This one thing that I do. I forgot things that are behind me. And press on to the mark of the high call. Dan aku mengarahkan diriku. Saya mau tanya. Aku lupakannya di belakangku. Semua. The glory. The victory. The failure. The ugly. The ugly bad and ugly. Oh. I put it behind. Success. Cum la sumla 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 sumla. Cum la arkel. Okay. Top honors degree. Money. Wealth. Riches. Mercedes Benz. Maybach. BMW. Forget about it man. I press to the mark of the high call. Saya kejar pengenalan akan Tuhan. Yang dikejar pengenalan akan Tuhan. Bukan kebaktian. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu. Yaitu a heavenly calling from God. Heavenly calling bukan pengkhutbah. Heavenly calling is to be like Him. Zaman yang saya bertobat lagu-lagunya gak Jang-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung. Begitu loh. Zaman yang saya bertobat lagunya To be like Jesus To be like Jesus All I want is to be like Him All through my wildlife From earth to heaven All I want is to be like Him Kalau lagu sekarang udah pake feeling Pake synthesizer, synchronizer Pake apa ser-ser lagi Ser Kaga ada urapan Ser-ser-ser terus Udah alatnya mahal lagi Ci Taci umur berapa? Eh sama kita cici lebih tua Jadi ibu bagai saya taci ya Doa Rasupalu supaya kita menjadi serupa Kristus Ephesus 3,19 Semua pernah membaca ayat ini Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun Ia melampaui segala pengetahuan Lu mau profesor, dokter, S3, PhD, apapun Gak kenal, gak bisa pake itu Untuk kenal Allah I pray That you may be filled with the fullness of God Beda gak? Kamu minta bebas utang Kamu minta bebas dari pinjol Sampai benjol-benjol Setelah benjol lari cari pendeta Tolong doain Derit-derit hysteris Buat apa nak? You just pursue the fullness of God He'll take care of everything Karena semua peperangan milik Tuhan Jangan bikin drama lah Amen So Rasupalus menjelaskan bahwa Kesatuan yang dalam dan intim Yang Yesus miliki bersama Bapaknya Kita pun akan memilikinya Sebagai manusia sejati Yang diciptakan serupa gambar rupa alam Apa yang kamu denger? Bagaimana dan siapa Yesus? That will be our life Who Jesus is, is our life As he is in the fullness of the fullness of God So is our life Mustinya kepenuhannya Allah Dan kita semua Ini dia visinya GGA Dan kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan Bagaimana mencermin kemuliaan Tuhan? Mesti pakai Chanel kalau belum ada Kristusnya Mesti pakai Botox Mesti pakai facelift Tarik benang Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan Yang adalah roh kudus Nafas Allah Ruah kudas Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang semakin besar I like the English version better 2 Corinthians 3.18 That we will be transformed In the likeness of Jesus By the Holy Spirit From glory to glory Gak ada yang instant So Ransu Petrus pun menjelaskan tujuan dari kita Memiliki kehidupan Kristen itu buat apa sih sebetulnya? Karena kuasa ilahinya I like this one 2 Peter 1.3.4 Aku suka ayat ini Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang saleh Hidup ilahi Hidup serupa Kristus Oleh pengenalan kita akan dia So satu-satunya cara kita bisa menjadi serupa Kristus Syaratnya apa? Syaratnya apa? Udah begitu banyak ayat dikasih Come on Syaratnya apa? Be with Jesus Be filled by the Holy Spirit Dipenuhi rohnya Kristus Tanpa roh Kristus dalam kamu No way Sama sekali Sakit hati Frustrasi kamu Karena apapun yang kamu lakukan setelah kamu lahir baru Otak ngomong begini kayak dunia Tapi hati nurani mu berkata No, 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 no This is not right So karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang saleh oleh And bagaimana kita kenal dia? Oleh roh kudusnya Right? Roh kudus 3.18 Menjelaskan itu Tanpa roh kudus gak mungkin Makanya kamu jangan fokus ke bahasa roh Bahasa roh cuman karunia What you want is the person Holy Spirit Pribadi roh kudus di atas segala-galanya Karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita Akan dia yang telah Memanggil kita oleh Kuasanya mulia dan ajaib Nah dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita Janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya Kamu boleh mengambil bagian dalam Kodrat ilahi What is kodrat ilahi? The nature of God So that you may gain A portion of the nature of God And escape from the last of this world Luput dari hawa nafsu dunia Yang membinasakan dunia ini Jadi apa yang ngancurin dunia ini Apa yang ngancurin keluarga Apa yang ngancurin ekonomi mu Nothing but the world And the last in you Napsu dalam kita Dan ilah dunia ini So saudara-saudara ku yang kekasih I like this letter First John 32 is fantastic Sekarang Kapan? Kapan? Sekarang kita adalah Anak-anak Allah Tapi belum nyata Apakah ada yang kita kelak Nantinya waktu Yesus datang Kita belum tahu Modalnya kayak apa So saya mau tanya Bisa ilang gak keselamatanmu? Tergantung dong Kamu kenal Allah apa enggak dong Yang dikejar pengalahkan Allah apa enggak dong Akan tetapi kita tahu Katakan kita tahu Katakan kita tahu Kita berkata kita mesti tahu Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya On the day of the Lord When the Lord appear in the heavenly Kita akan menjadi sama seperti dia Sebab kita akan melihat dia Dalam keadaannya yang sebenarnya Sekunci kamu menjadi serupa Kristus Dasarnya apa? Karena nempel pendeta hebat Pendeta berduit Atau karena You see face to face With Jesus Mau belajar teologi apa? Ini hubungan pribadi Gak ada urusan sama otak Sama sekali And you need just to love God To be able to be with him all the time Love keep us together like a glue Pernyataan radikal tentang kehidupan Kristen Dinyatakan dalam doanya sendiri Tuhan Yesus Yesus saya ngomong yang jelasin Tujuannya kamu tuh ikut Yesus buat apa? John 17 2023 Dan bukan untuk mereka ini aja Bapak aku berdoa Ini doa di Getseman ini Tetapi juga untuk orang-orang Yang percaya kepadaku Oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua menjadi satu They are becoming one One in the union of the communion Sama seperti aku ya Bapak Di dalam aku dan aku di dalam kau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya Bahwa engkau lah yang mengutus aku Boleh kamu diundang-undang khutbah Kamu utusan Tuhan bukan? Kamu bisa jadi bintang favoritnya orang loh Artis tuh laku Pendeta jadi artis juga banyak Tapi kalau kita utusan Tuhan Mbak-mbak ART tukang becak pun kita layani Gak ada perbedaan Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Yang engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Aku dalam mereka Dan engkau dalam aku Supaya mereka sempurna menjadi satu Agar dunia tahu Bahwa engkau yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasih mereka Sama seperti engkau mengasih aku Wow what an intertwine Life Saya mau tanya berapa Apa yang diulang-ulang disitu What is repeated in the prayer of Jesus Bduh ulang-ulang dia ngomong Itulah penekanannya What is it? Aku di dalam mereka Mereka di dalam aku Are you hearing this? Ini hubungannya seperti Carang Pohon anggur Dengan pokoknya Makanya kalau kamu gak punya pohon anggur Beli deh yang plastik Gantung di tempat tembok Tempat kersel And kamu bisa diagnosa Kalau pasangan Pajangannya adalah Pohon daun siri Kagak mewakili Karena kalau pahun batang daun siri Ibu tahu ya daun siri Kita petik Kita colokin ke dalam air Hidup lagi gak? Hidup Yang hijau kuning tuh Atau siri tuh Yang kalau sakit gigi tuh Kita bisa cabut Kita pakai kumur Pakai daun siri tuh Carangnya diambil Tumbuh lagi gak? Tumbuh Anggur Dipotes Mati Mati Kering Karena Sumber kehidupannya Tidak ada di dalam rantingnya Adanya di pokoknya Di batangnya And pokoknya adalah Yesus Amen So jelas sekali Robert Mulholland Junior My book Yang guide me All the way for the past 8 years Buku peganganku 8 tahun Buku prakteknya Adalah This is my practical book This is the tool This is the life Yang membuat tool ini Tidak membosankan Sampai mati Kita murid Kristus Gak ada orang lulus Tapi ada orang bisa diubah Serupa gambar dia Kalau engkau ada di track yang betul Dimana Yesus akan datang ke situ So Yesus jelas sekali Menggambarkan dalam doanya Kepada bapaknya bahwa Tujuan kehidupan Kristen Adalah Menikmati kehidupan Loving union with God At the death of our being Robert Mulholland Junior Gurunya dari Ruth Haley Barton Untuk menghenti ini Kita akan melakukan prosesnya Tim stand up please Proses So I will give you A picture Ya proses Orang Kristen sukanya Instant Gak suka proses Tapi kalian akan suka proses kok Setelah anda bapak belur Kasih tepuk tangan dengan Dem Para peraga-peraga Hari ini kita akan memperkenalkan Pada kalian Bahwa kalian adalah Roh Punya jiwa Tinggal dalam tubuh Oke This is you Ini anda Waktu anda lahir baru Karena di insafin roh kudus Oke You still have the penampilan Bagaimana dunia Dunia berpenampilan Dia gak akan datang ke gereja Dia pakai color putih Kerah putih dan baju hitam Tapi dia datang dengan Miss Parlente Executive Director Dari Fashion Model And di dalam tubuh ini Ada jiwa Yang penuh dengan drama Diceraikan Oleh pak Eh diceraikan lagi Oh iya bah Untuk cerita ya Diceraikan suami pertama 6 bulan kawin di Galapakin Sekarang lagi nyari suami ketiga Ditinggal papinya Waktu dia masih kecil Dia tidak tahu kasih orang papa Dia cari uang sendiri Hidup itu Bergumulan Sekolah bisa gak bayar And itu diwakili dengan Jiwa dia Turun Bahu nih Lemblok Oke Ini jiwanya dia Waktu anda datang ke Tuhan This is what you look like Anda mau pakai baju merek Masih mau duty Anda mau pakai Chanel Anda mau pakai Kate Spade Anda mau pakai Zara Terserah Anda mau pakai Zara Tapi jiwanya sorong Anda mesti ngerti sorong Jawa Baru mesra Oke So semua beban berat Makanya kalau gak ada yang nyenengin Terus lagi bete dari rumah Kira-kira Jiwanya kayak apa Shalom Elohim Tuhan pesertamu Terus Pak Akun dengan muka Dari Sabang sampai Merauke Ketawa Menjadi asyir Selamat datang ke gereja Tapi mukanya Terus Pak Akun kasih laporan Pasal Saya kalau diginiin terus Gue gak kuat loh mentalnya Gue dicuekin Gue udah kasih hati loh Apaan itu Siapa itu orang Sombongnya Terus Kurang ya Gak ada ngerokok Ada sigaret Oh gak ada Udah gitu datang Nunggu di luar Jam berapa mulai Jam berapa mulai Ibadah Cukup Dengan reaksimu aja udah kayak gitu Emang agamawi banget loh orang Kamu gak akan mengharapkan Orang berdosa kemari Kamu mengharapkan orang bener kemari Maksudnya yang kemari Maksudnya yang kemari Maksudnya yang kemari Maksudnya yang kemari Maksudnya main judi Main mayong Tau Tau gak mayong Maksudnya tau dong Kamu kalau bisa Apa Cangkoki Maksudnya bisa mayong Ya Taruhannya Tiap hari pulang kantor Sherry 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 baby Tau gak minuman Sherry Mahal itu Port Sebelum makan malam Minumnya port Cherry Habis makan malam Red wine White wine Anggap ya So dia lahir baru Diajarin Sama FTV SP Beli Beli Sudah beli dulu Supaya ekonomi toko buku hidup Karena ini buku penting Mestinya gak perlu Kenal kamu Baru dia kepingin beli sendiri Terus Di dalamnya dia Kalau dia lagi sendirian Air mata suka bercucuran Tapi kalau datang Ushernya Kenapa kau bisa bercucuran sendiri Beban berat Semangat budar Rembok hatinya Broken Wounded And She's born again Terima Yesus And the new spirit Roh yang baru masuk But the spirit is a little baby Rohnya Yang baru Masih bayi Tetapi Dia terima hati baru Roh baru Tempatnya roh kudus Nyembur-nyembur Kasih Allah Sampai hatinya Berbinar-binar Cek gede nih Merah Menyala-nyala Cinta Yesus Kedip-kedip dah matanya Ini suka cinta sekali Ini kepingin Waktu dia Penuh Dengan roh kudus-roh kudus Yang bekerja Dia buka Dia buka Dia gak tau Bukanya dari yang mana Tapi dia baca sembarangan Persembahan-persembahan Dalam hari raya Oh Tuhan suka dirayakan Air mata keluar Dia gak tau bedanya Air mata kekaguman Tuhan Sama air mata beban berat Dia gak tau bedanya Campur aduk Dan kemudian Keluar Dan slide-nya keluar ya Sony Saya gak bikin drama Tanpa slide When you born again Di 1 Petro 1 E 23 Karena Kamu tidak dilahirkan kembali Dari Next slide please Kamu tidak dilahirkan kembali Dari benih yang fanah But From the living world That's why you got born again So firman Masuk disini And ini disini Tiap hari Lapar dan haus Akan Cucu Cucu Nah kalau lagi kayak begini Wuh Seneng sekali SP-nya akan bangga Lihat tuh Aduh dia Dia cinta Tuhan Tuhan benar-benar Kita dia Dia haus sekali Kerjanya Nungguin Kapan ibadah Nungguin Kapan doa malam Nungguin Kapan practicing Nungguin Aduh Gue setelah Punya orang kayak gini Hey Itu karena cinta Mula-mula baru kenalan Orang kalau baru Mula-mula kenalan Hot Tapi dalamnya Masih seperti ini And so Karena haus dan lapar Firman Allah berkata Di dalam tubuh ini Ada kemuliaan Allah In this clay Body of clay Karena ini dibikin dari debu Yang pakai baju merek ini Yang pakai tas merek ini Kelihatan kudus Gara-gara pegang akita Tapi di dalam dompet Masih ada rokok cap kudus Dua-duanya kudus Nangkep ya And ini denger firman Karena dia kepingin Otaknya berkata Gue ngapainnya disini ya Tapi hatinya berkata Cucu 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 Minta cucu Kamu Cucu Cucu Yang cepat-cepat Cucu Cucu Dia haus Dia cari pendeta Semua khabat di Youtube Didengerin semuanya And Paulus menulis Selama kita di dalam kemah itu Kita mengeluh dong Karena kita rindu Mengenakan tempat kediaman surgawi Di atas tempat kediaman kita Yang sekarang ini Sebab kalau kita bisa pakai tubuh surgawi Kita gak telanjang lagi Kita berpakaian kemuliaan Allah Sebab selama masih diam Dalam kemah tubuh debu ini Kita mengeluh oleh beratnya tekanan hidup Karena kita dan tuntutan hidup kudus Di tengah dunia yang tidak Dan tidak toleransi Tidak menerima Yesus Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu Tanpa menanggalkan yang lama So ke Anda dan saya Kita semua ada kemuliaan Allah Tapi ada manusia lama Supaya yang fana Yang lama yang dari debu itu Ditelan oleh kehidupan baru Tetapi Allah lah yang justru Mempersiapkan kita untuk hal itu Dan yang mengharuniakan Roh kepada kita Sebagai jaminan segala sesuatu Yang telah disediakan This is roh kudus Maka oleh karena itu Hati kami senantiasa tabah Meskipun kami sadar Bahwa selama kami mendiami tubuh ini Kami masih jauh dari Tuhan Sebab hidup kami ini adalah hidup Karena percaya Bukan karena melihat Tapi hati kami tabah Yang terlebih suka kami beralih Dari tubuh ini Untuk menetap pada Tuhan Setiap itu juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan pada Allah So in this earthly body Tubuh tanah ini There is a glory of God Si manusia rohnya Imut-imut kayak begini Right And terus dia kasih firman Dia minum firman Dia dengerin si Henry Tumpel Menyembah Tuhan Natali lompat-lompat Dia ikut di rumah Tuh lompat-lompat Nangkap ya And puji Tuhan Haleluya Haleluya Tiba-tiba mamanya Sean Bantuin mama Motong bawang Haleluya Dia bilang Lu serohani banget Sean Karena kemuliaan Allah masuk Dan setelah beberapa saat Setelah beberapa saat Ini manusia bertumbuh Karena kemuliaannya bertumbuh Transisi terjadi Sekarang dia menjadi Anak rohani Dia kan jadi anak Next Oke Nah Waktu bertambah kemuliaan Allah Kasih Allah Firman Allah bertumbuh Agak tegak dikit disini Ada harapan Dan sekarang dia mulai Senyum Sekarang dia mulai bersaksi Mamam Ini loh Gila ini Tuhan Ngomong kayak begini Aduh Nangkap ya Dia mulai bersaksi Dan terus Ini mencari kebenaran Mencari firman Sekarang temannya ganti Teman-teman dulu Naik becak Keliling proboling kok Ganti Teman nyolong pisang di pasar Hilang Tidak boleh nyolong lagi Aku nih sudah dalam Tuhan Tanti roh kudus marah loh Bihaku Oke Terus Dia penuh dengan kemuliaan Allah Muter-muter Nah disini mulai Haleluya Puji Tuhan Terus diisi firman Tuhan Didoakan Buatan dilepaskan Urapan dilepaskan Dan dia bertumbuh Dia bertumbuh dengan luar biasa Dan sekarang dia menjadi Adolesans Rohaninya menjadi Dewasa muda Dan yang kecil Pergi Sekarang menjadi Menjadi Lu terlambat Yes Yes Ya Sekarang penuh Dari leher Dari leher Sampai pusat Penuh loh Kemuliaan Allah Sebab Allah Dua kutus empat Ayat enam Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap Terbitlah terang Ini bukan promosi kartini loh ya Ini ayat ini Ia juga yang membuat terangnya Bercahaya Di dalam Hati kita Katakan sama-sama Supaya kita Beroleh terang Dari pengetahuan Tentang kemuliaan Allah Yang nampak pada wajah Kristus Sekarang mulai gak Jiwanya Jatuh cinta sama Yesus Akrab gak sama Roh kudus Sekarang mulai Right Tetapi harta ini Kami punya dalam Bejana tanah liat Sekarang bejana tanah liat Lagi ganti baju Sekarang pakai bajunya Holy Bajunya seterhana Gak pakai merek lagi Urunan Turunan ketiga juga gak apa-apa Yang penting dia pakai baju katanya Anda ngerti gak sih Warisan nenek moyang juga gak apa-apa Right So Sekarang jadi penginjil Bapak ibu sekalian Tetapi harta ini Di dalam dia Antara tubuh Jiwa Dan roh Menjadi satu kesatuan Masih pakai tubuh tanah liat Tubuh fanah Masa manusia lama Tapi manusia rohnya Dominan sekarang Pada waktu manusia rohnya Dominan But the treasure Yang kita punya dalam Earthly clay Dalam bejana tanah liat ini Earthly clay vessel Supaya nyata Bahwa kekuatan yang ada Melimpah-limpah Untuk Leonie bersaksi Leonie bagikan firman Leonie memuji Menyembah Tuhan Berasal dari Allah Bukan dari Leonie Dalam segala hal Kami ditindas Namun tidak tercepit Nah mulai Untuk Leonie tahu Bahwa Dia ada kemuliaan Allah Kemuliaannya mesti keluar kan Dan tidak bisa keluar Kalau tidak dicepit Mengalami Gatsemani So Firmanya berkata Dalam segala hal Katakan sama-sama Kami ditindas Namun gak kecepit Kami habis akal Tapi tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan Namun tidak binasa Katakan sama-sama Kami senantiasa Membawa kematian Yesus Dalam tubuh Fana ini Supaya Kehidupan Yesus This is the life of Jesus Kehidupan Yesus Menjadi nyata Dalam tubuh kami Waktu itu Kanker sembuh Waktu itu HIV sembuh Berapa cepatnya Kamu sembuh Dari sakit penyakit Tergantung Berapa banyaknya Volume roh kudus Dalam kamu Bergantung pada Berapa besarnya Kuasa kebangkitan Yesus Di dalam hidupmu Semakin besar Sampai dewasa Seperti ini I believe I have hope And dia berkata Wih Sam nih Jendolanku hilang Jendolanku hilang Gak perlu didoain This is your job Karena kami tahu Bahwa ia yang telah Membangkitkan Tuhan Yesus Akan membangkitkan kita Juga bersama-sama Yesus Dan ia akan menghadapkan Kita bersama dengan Kepada dirinya So Sebab itu Kami gak tawar hati Now Leonie gak tawar hati Ruth gak tawar hati Dana gak tawar hati Tubuh jiwa roh Sekarang menjadi Susunannya bukan Tubuh jiwa roh Awal lahir baru Tubuh jiwa roh Sekarang roh jiwa Punya Tinggal di dalam tubuh You are a spirit Living forever As a spirit But living in a body Anda adalah roh Selamanya kekal Roh Dan itu hidup Di dalam tubuh manusia Sebab itu Kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia Lahiriah kami Semakin merosot Namun manusia batiniah kami Gabung Ruth gabung sama Dana Samping-sampingan Tapi manusia batiniah kami What is batin Roh dan jiwa Bersatu Kami dibaharui Dari sehari Kesehari Kita dibaharui dari apa? Kamu datang ke Tuhan Diundang oleh Peter Scalziro Dari apa? Apa nama bukunya? What is the name of the book? Dari sehari Kesehari Kamu diperbaharui Do we get Do we get an amen here? Manusia batiniah Kita dibaharui Dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan Yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami Kemuliaan kekal Yang melebihi segala galanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Sebab kami tidak Memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tidak kelihatan Karena yang kelihatan sementara Sedangkan yang tak kelihatan Kekal Leoni gak lagi fokus ke Apa kata orang? Ini gak boleh Ini gak boleh Oh aku berinting merokok Because The whole spirit Gak bisa lagi konten Kecanduan Keterikatan Addiction Dimana ada roh kudus Ada kemerdekaan 2317 Oh saya gak perlu kok Harus ke butik Sekali-kali boleh Kalau ada pesta kawin Kalau ada ulang tahun Teman terkasih Oh iya I don't mind going to the butik Tetapi aku minta Tuhan Sedihkan duitnya Gak ada Lasada Zero persen Dengan Hidup seperti ini Dengan dia gak fokus Ke badan dan tubuhnya lagi Ke egonya dia lagi Apa yang terjadi Mas 119 Ini akan terjadi di Leoni S97 sampai 104 Katakan sama-sama Leoni akan berkata Kamu buka mas Baca ya Baca ya Betapa Kucintai Tauratmu Aku merenungkannya Sepanjang hari Perintahmu Membuat aku Lebih bijaksana Dari musuh-musuhku Sebab selama-lamanya Itu pada aku Saya mau tanya Kenapa kau Daud Gak takut sama Saul Kenapa Daud Tidak takut sama Saul Kenapa Paulus Gak takut sama penjara Kenapa Paulus Gak takut sama tentara Romawi Mereka merenungkan Taurat Tuhan Not by accident Bukan pas dokter bilang Funes Kanker kamu Baru baca Alkitab Wow Kamu akan mengalami Downfall dulu Sebelum kamu bangkit lagi Kenapa Mesti diisi Cinta pada Taurat Tuhannya dulu Itu kegagalan Jadi kalau ada orang mati Sebelum sembuh Walaupun Tuhan ngomong Akan sembuh Pesan Tuhan jelas Tapi mati akhirnya Bukan kegagalan Yang menyampaikan pesan Kamu tidak hidup Sesuai dengan Cukup Kuasa kebangkitan Di dalam kamu Nothing wrong Dengan pesan Tuhan Tuhan rencanakan Kamu sembuh But you dead Nangkap ya And tiap hari Dia renungkan Firman Lihat ke buku aja Masul 119 aja Lihat ke situ Merenungkan pagi Sepanjang hari Pagi siang dan malam Oh aku lebih berakal budi Daripada semua pengajarku Sebab peringatan Peringatan Aku renungkan Apa artinya Direnungin Direnungin artinya Direnungin artinya Betapa ku cintai Tauratmu Aku merenungkannya Sepanjang hari Betapa ku cintai Tauratmu Benar Tuhan Kalau aku lihat Dari awal Aku dipanggil Engkau Untuk menjadi Raja Israel Aku ingat Kau gak pernah Ninggalin aku Dan firmanmu Itu suaramu Itu yang ngomong Ke aku Ternyata apa yang kau ngomong Ada di dalam Tauratmu Itu merenungkan Bukan baca cepat Aku lebih mengerti Daripada orang-orang tua Sebab aku memegang Tita-tita Jadi begitu Kamu tiap pagi Day by day Belajar titah Tuhan Renungkan perintah Tuhan Renungkan peraturan Tuhan Renungkan hukum Tuhan Renungkan semua Berisap Semua Titah Semua hukum Peraturan Every day you study Kamu kasih makan Manusia roh ini Boom 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 Tidak ada hubungan Sama ini Apa yang terjadi disini Akan keluar Kesini Apa yang terkeluar Dari sini Akan menyentuh disini Now you become One person Terhadap segala Kejahatan aku Tahan kakiku Di depannya ada rokok Di depannya ada alkohol Di depannya Hei jabatan men Kamu mau dijadikan Wamen Wamen Oleh Pak Luhut Wamen Dan Tuhan berkata Wamenah Bukan wamen Tapi wamenah Sama Wamen Yang satu tambah A Wamenah Nah kemudian kalian Yang satu sama Ibu Stella Profesor Tsinghua University Profesor Harvard University Gajinya Fasilitasnya Kapan lagi Kapan lagi Tapi karena rohnya Lebih kuat Cinta Tuhan Dipenuhi Kepenuhan Allah Mengenal Allah Suara Allah Lebih gede Daripada wamen Kakiku setok Oh itu gak usah Gak usah konsultasi Sama pendeta Kalau kau masih konsultasi Basically kamu masih Ukuran sean That's why you need to consult There's no need of counseling Sebab jaminan Allah Di YSGL 3627 2627 I will write my law On your heart You don't need That people teach you But the law Teach you Kamu tidak perlu Diajarin manusia Karena aku tulis Ukir di hatimu Hukum-hukumku Terhadap segala kejahatan Aku menahan kakiku Supaya aku berpegang Pada firmanmu Pegangan dia firmannya Firman adalah Allah Firman menjadi manusia Adalah Yesus Aku tidak nyimpang Dari hukum-hukumu Sebab engkau Mengajar aku Oh betapa manisnya Janjimu Bagi langit-langitku Lebih daripada Madu bagi mulutku Aku beroleh pengertian Dari titamu itu Sebabnya aku benci Jalan dusta So jangan seorang pun Anggap engkau rendah Karena engkau muda Mudah tidak saja Usia fisik Tapi mudah rohani Tetap Gol kamu Jadilah teladan Bagi orang-orang percaya Orang percaya dulu Jangan orang luar Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dalam kesucianmu Bagaimana kamu bisa Tingkah langkahmu Perilakumu Tabiatmu Perkataanmu Kasihmu Kesetiaanmu pada Tuhan Bisa keluar Kalau gak ada perintah Tuhan Di dalam kamu Dari dati Dari dalam hati orang Keluar perkataan Makanya jangan Hafalin ayat Puh Stres kamu Just fill your heart With the word Fill your heart With the word Day by day Tidak usah dihafal The word Akan kerja sendiri Saya jamin Kamu coba Kamu lakukan ini Day by day Satu ayat keluar Untuk reading Kamu baca seluruhnya Supaya kamu gak Ngaco Ngertinya Kemudian pakai Terjemahan kita Keluari Baca renungan Bahasa Indonesia Gak ngerti Tanya Ulangi lagi Minimum day by day Dua menit Hanya latih Diam But actually to do the whole thing Morning Bisa satu dua jam Because God is talking Kenapa mesti latihan itu? Supaya Dia dominan Dalam Kehendakmu Perasaanmu Sementara itu Sampai aku datang Till I come Default yourself Bertekunlah Dalam membaca Kitab-Kitab suci Dalam membangun Dan dalam mengajar Bukan baca demi baca But baca To build you up And to be able to teach What you experience Mesti ngalami dulu Itu firman Baru bisa ngajar Kalau gak Gak bisa kalian Perhatikanlah semuanya ini Hiduplah di dalamnya Supaya One two three Kemajuanmu nyata Kepada Orang bisa ngomong You change You change Awasilah dirimu sendiri Awasi Ajaranmu So to do that You need to slow down Slowing down In contemplation Is the key To growth To spiritual growth Kalau tidak pernah Slow down In contemplation Kamu gak bisa bertumbuh Manusia rohnya Bertekunlah Dalam semuanya itu Karena dengan Berbuat demikian Kau nyelamatkan Dirimu Dan semua orang Yang mendengar aku So saya mau tanya Sejak kapan pendeta Bisa menjamin Bahkan kamu Kalau mati ke surga Padahal yang dikatakan Dengan berbuat demikian Kamu nyelamatin dirimu loh Dan semua orang Yang mendengar Sejak kapan pendeta Jamin kamu mati Kalau mati ke surga I cannot It's your responsibility It's your choice And apa choice-nya Apa responsibility-nya Just coming to God Day by day You can have your day By day like this Hanya kamu yang saya baca Hanya saya bisa ngerti Tulisan ini Gak bisa dipinjemin orang Jika engkau Baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Ini saya bagikan Dari jemaat Tuhan di BSD If you Earnestly Listen to the voice Of the Lord Your God Kalau engkau Baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Yang denger Baik-baik Siapa? Karena dia denger Suara Tuhan Dari feeling-nya Dan thinking-nya Orang kalau udah Lebih gede Manusia rohnya Daripada jiwanya Dengar yang baik-baik ya Berarti semua jiwanya Dikuasai roh kudus Ini rohnya Kristus Untuk dia Dengar suara Roh kudus Peanuts Jika engkau Baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan Dengan setia Segala perintahnya Oh pasti setia kan Sebab Daud berkata apa Di Masmur 119 Oh hamhalaf Dailo Aku cinta Perinahmu Yang kusampaikan Kepadamu Berhari ini Maka Tuhan Alamu Akan promosi kamu Di atas segala bangsa Yusuf dari bekas Tahanan Anak manja Menjadi perdana Menteri Mesir Satu orang Yahudi Mengalahkan Cutaan orang Mesir Dan orang Mesir Pemimpin yang ngeliatnya Yusuf Segala berkat ini Akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Kamu gak akan pernah Kekurangan Kebutuhan materi dia Tidak akan kekurangan Suka cita abadi Damai sejahtera Kebenaran Tidak kekurangan Love of God Is overflowing Christ light Is mulai disini Dibentuklah Keserupaan Yesus Kasih tepuk tangan Pada mereka semua Mana bintang saya Tunggu dulu Mak Kita mau beri hormat Pada bintang kita Mana Ethan Mana hoodie nya Mana siang Udah balik ke Tia Oh never mind Gue kasih tepuk tangan Pada mereka semuanya So today Saya mau kasih tau Pada kalian It's not Berapa sibuknya Kamu di TL Berapa sibuknya Jadi Asher Berapa sibuknya Kamu ke Kersel Do you do Day by day Setiap hari Ketemu Tuhan Bu Bu Saya tantang Ibu Tak kasih buku hari ini Ibu Baca aja Tapi bersuara Supaya Ibu Dengar suara Tuhan Tuhan yang Diperkenalkan Akun ke Ibu Dan Ibu akan Lihat Karena kasihkan Tuhan Tergantung Tuhan Tahu Butuh Ibu apa Sakitnya Akan disembuhkan Kasih Allah Memenuhi hati Ibu Anak-anak Akan Lihat Yesus Di wajah Ibu Kasih Allah Akan kelihatan Jangan kaget Selalu Nomor satu Di dalam firman Yang dipulihkan Hubungan keluarga Itu udah pasti Karena Satu anggota Keluarga Diselamatkan Dari Ikatan dosa Tadi rantai-rantai Itu ikatan dosa Seluruh rumah tangga Diselamatkan Bagi Ibu Bagi Ibu Tidak ada perbedaan Jangan kamu Membungkus hidupmu Dengan aktivitas But stay with Jesus Being with Jesus Cari buku Di Jakarta Yang sudah terjemahan Bahasa Inggris And find a little book Like this Practicing the presence of God Latih hidup Dalam hadirat Allah Hanya itu yang kau butuhkan Sisanya kamu akan dipromosi Di antara segala bangsa Berkat akan mengejar kamu Tidak ada yang miskin Di antara kamu Come on Kita mau memuliakan Allah Kita gak mau jadi batu sandungan Bagi nama Yesus Amen Kita tundukkan kepala Bye-bye 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 Terima kasih.